Halo apa kabar, sejumlah peristiwa telah kami rangkum untuk Anda dalam redaksi CNN Indonesia Siang. Saya Ratunabila, pemerintah memperkirakan ibu kota baru sudah mulai bisa ditempati pada tahun 2027 untuk menghindari spekulan tanah dadakan, pemerintah menyatakan sudah menguasai lahan yang akan menjadi tempat ibu kota negara yang baru di Pulau Kalimantan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN Bapenas Bambang Brojonegoro menyatakan pemerintah telah menguasai lahan yang akan menjadi tempat ibu kota negara yang baru di Pulau Kalimantan. Hal ini sebagai antisipasi untuk menghindari permainan harga tanah yang dimanfaatkan spekulan tanah dadakan. Ia meminta kepada masyarakat untuk waspada atas kemunculan spekulan tanah. Pemerintah juga memastikan tidak akan melakukan ganti rugi atas area tanah yang digunakan untuk lahan yang nantinya akan menjadi ibu kota baru. Dalam kesempatan yang sama, Bambang mengatakan bahwa setelah 3 tahun tahap pertama, pemindahan ibu kota sudah bisa dilakukan. Pertama kalau butuh waktunya minimal 3 tahun untuk membangun sampai tahap pertama bisa ditempati atau pindah. Kemudian tentunya harapan agar pemerintahan berikutnya melanjutkan itu diperkuat dengan undang-undang. Bambang menambahkan bersama Wakil Presiden, Gubernur DKI Jakarta dan sejumlah pihak terkait, pihaknya telah membahas pemindahan Jakarta yang difokuskan menjadi kota bisnis kelas dunia. Tim Liputan, CNN Indonesia.